Pertama, lima keadaan, lima perilaku menunjukkan penting mulianya hari Jum'at Yang pertama, Allah ciptakan Nabi Allah Adam di hari Jum'at Allah turunkan Nabi Allah Adam dari suarga juga hari Jum'at Itu bukan buruk, diturunkannya Nabi Allah Adam dari suarga ke bumi Memang itu sudah skenario Allah agar manusia memakmurkan Sebelum Allah menciptakan Nabi Allah Adam, Allah telah berfirman kepada malaikat Ya malaikatku, aku akan jadikan di muka bumi ini pemimpin yang memakmurkan Setelah itu Allah ciptakan Nabi Allah Adam Artinya diturunkannya Nabi Allah Adam dari suarga ke bumi itu bukan karena keburukan Malainkan memang itulah kebaikan Paham maksudnya ya? Hari dari Jum'at, Allah ciptakan Nabi Allah Adam Allah turunkan Nabi Allah Adam dari suarga yang ketika Allah ambil Nabi Allah Adam juga di hari Jum'at Hari Jum'at Nabi Allah Adam, saya? Saya tahu Terus Tidak ada yang di hari Jum'at Nabi Allah yang di hari Jum'at Nabi Allah yang di hari Jum'at yang di hari Jum'at Di hari Jumat itu ada waktu. Di hari Jumat mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Itu ada waktu di mana apabila seorang hambanya Allah meminta pas pada waktu itu, maka pasti Allah akan memberinya. Selama hambanya tidak meminta dosa ataupun memutus anak-anak hamil. Di hari Jumat ada waktu yang mustajabah. Siapapun hambanya Allah yang menemukan waktu itu dan dia berdoa kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan apa yang dia minta. Cuma waktu ini oleh Allah samarkan di mana tempatnya, di mana waktunya, di mana posisinya. Ada waktu. Tempat nih ya. Terus. Apa asa'atu apa kiamat? Tidak. 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 Jadi keadaan di hari Jum'at apa saja yang dilakukan di hari Jum'at. Apa yang terjadi di hari Jum'at? Yang terakhir pun, Nika kiamat pun akan Allah dirikan di hari Jum'at. Dan di hari Jum'at itu hari kiamat akan wujud ada. Dimulainya hari kiamat, di hari Jum'at. Dan tidak ada musyfikun. Itu arti apa? Musyfik, syafaq. Itu lemah lembut. Syafaq lemah lembut. Tidaklah ada malaikat. Tidaklah dari malaikat. Muqaramin. Sepuluh itu. Malaikat Jibril, Malaikat Israel, Malaikat Israfil, dan lain-lainnya. Langit, dan tidaklah langit, dan tidak adalah bumi, tidak adalah angin. Tidak adalah gunung, tidak adalah lautan, tidak adalah batu. Kecuali mereka mempunyai kasih sayang lemah lembut di hari Jum'at. Dari hari Jum'at, malaikat yang serem tidak akan serem. Makanya orang muqur-mucur orang ini kok biasanya ninggal di hari Jum'at. Karena sekarang malaikat Israel akan melas asih hatinya. Siksalnya orang hati yang lemah. Maka dalam diwanya orang yang mati, hari Jum'at aman dari fitnah kubur. Karena memang malaikat oleh Allah lembutkan hatinya dari Jum'at. Langit, bumi, angin, gunung, bebatuan, insya Allah pun mereka akan lembut di hari Jum'at. Pelas asih betul-betul di hari Jum'at kepada makhluk. Hari Jum'at ini. Makanya saya sebutkan sesuatu hal yang sepele. Ini hadis. Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. Wata'wami min malaki al-mukurribin. Walakalas samai walal-aradi walaijuala rihi walajibali walahajari illa huwa musfikun min yaumili Jum'at. Kecuali mereka semua lembut, penuh dengan kasih sayang karena hari Jum'at. Hari Jum'at. Ada perjalanan ke gunung selama tidak meninggalkan sulat Jum'at. Insya Allah amat. Karena memang lemalem. Andai kata meninggal pun, insya Allah ninggalnya pun karena kasih sayang. Apa lima keadaan dari Jum'at apa saja tadi? Apa saja yang terjadi hari Jum'at? Pertama, Allah ciptakan Nabila Adam. Yang kedua, Allah turunkan Nabila Adam dari suarga ke bumi. Ketiga, Allah pun Dutna Nabila Adam di hari Jum'at. Yang keempat, di hari Jum'at ada waktu di mana apapun, siapapun orang yang meminta pas menemukan waktu ini pasti tidak jahit. Dan akan dikabulkan dan diberi apapun yang dia minta. Yang kelima, hari kiamat terjadi di hari Jum'at. Jum'at. Terus, Mamin malakin terjadi, ada satupun dari malaikat. Baik, 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 maupun bumi dan lainnya. Kecuali mereka pulas asih. Karena hari Jum'at. Masya Allah Makanya Sampaian dulu Lihat Jumat Ayo ngamuan Melu-melu Nopo Ingkang Dados Pawatake Malah Malah Ikat Langit dan bumi Bukannya Dina Jumat Pala modoh-modoh Dina Jumat Modoh Ampun Latihan Melu-melu Goyok Tingkai Makhluk Kaya Allah Sintas Dini Biasanya Tugang Lampeng Di titik Itu Menduk Nautilajum Ya man Mana titik Melubung batur Di sampang Kucing Ya gak beda lagi Nyembel Itu kan Bukan menyiksa Artinya Menyembel Itu kan Suatu Anjuranan Preta Yang terpenting Kita Nikma Apa Yang terpenting Berlilah Kenyamanan Pada Kewan Yang kita Sembel Sembel Karena memang Itu Peratih Allah Inna Allah Kataba Kula Syai'in Hasanatan Allah Telah memberikan Kepastian Ada sesuatu Kebaikan Fa'idah Tahbatum Falyuhsin Falyuhsin Ad-Dabhan Ad-Dabihatau Simburih Falyuhid Sofratahun Wa'arih-Dabihatau Itu Ad-Dabihatau Akleh Sampai Nyembelih Maka Perbagusi Sembelihane Landepi Pesone Falyuhid Sofratahu Walyuhrih Dabihatau Dan berilah Kenyamanan Pada Kewan Yang kamu Sembelih Oleh para Ulama Dipahas Gimana Cara kita Memberikan Kenyamanan Pada Kewan Yang disembelih Ketika Mau Nyembelih Kewan Maka Hadapkanlah Kependase Kewan Kepada Air Kepada Rumput Kepada Makanan Makanan Sehingga Itu Termasuk Walyuhri Dabihat Memberikan Kenyamanan Pada Kewan Yang disembelih Caranya Gitu Bukan Hanya Pada Kewan Tapi Hadapkanlah Kewan Yang panganan Pakanan Atau Perkasih Perkasih Disini Kewan Apapain Panganan Jagung Beras Pernah Atau Apa Kalau Kalau Kepada BABH Pada BABH BABH bisa berapa batin aku untuk saat ini kan apakah iya, aku jadinya kan Google iya karena ini miring tidak ada miring sih yang dia menjalankan dia menganak kalau itu Google iya bisa iya iya, lanjut nanti jelas sih ya? iya baik lanjut ini kasah kisinya Al-Ash'ari ini menjadi pemimpin dari para ulama ahli sunnah wali jamaah dalam akitabu Musa Al-Ash'ari Samia Rasulullah Rasulullah yang disana Allah subhanahu wa ta'ala yakulu iku ngantika sinta Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam inna sa'ata inna sa'ata inna sa'ata temen sedunia mongsa al-ijabata 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 kang mustajabah ma bayna ayya jelisa ikuma perkara ikuma waktu bayna ayya jelisa bayna ayya jelisa yang dalam antaran yang terlunggu al-imamu sopwa al-imamu sopwa imam ila entang ila entang gida ila entagidha pemokong yang terampung opwa as shalatu shalatu shalat ini ada kesakisi man tadi kan mengatakan kapan kau waktu yang mustajabah dimana Allah dimana siapapun hambanya yang meminta kepada Allah Pasti Allah kabulkan Dhani Dhani gondrong apa? Orang cukur Orang cukur Sehat Sehat Lagi apa? Biasanya yang nganu Nganu Dari Imam Bukhari Dari Imam Muslim Dari Imam Abu Musa Al-As'ari Bahwa Rasulullah Abu Musa Al-As'ari Pernah mendengar Rasulullah S.A.W bersabda Apa sabda? An-na sa'at al-ijabah An-na sa'at al-ijabah Ma bayna Ayyajlisa al-imamu Wa ila ayyang Ayla antaqidhu asalatu Waktu yang mustajabah Waktu dimana Allah pasti mengabulkan Sikalau da'anya Orang yang meminta Kepadanya Iyalah waktu Di antara Imam duduk Di khutbah kedua Sampai Sampai selesai Didirikannya sholat Tadi di waktu itu Perbanyaklah Do Do aman Sampai Nga bojok Pakatkan lumayan Aku benar Didoakan oleh Sayyid Ali Al-Haddad Sayyid Ali Al-Haddad Sampai selesai Salah Kata beliau Kamu bakal nikah Tiga Tiga wanita Masya Allah Enggak cukup satu Ibi Salah Wah ini beliau Ini orang soleh Tiba-tiba lihat Wah itu kacau Sampai selesai Tiba-tiba Sayyid Ali Orang soleh Habib Ali Al-Haddad Termasuk Kalau orang Hadromut Mengatakan dia Orang soleh Berarti wali Kalau Hadromut Mengatakan dia Orang soleh Wali Itu kalau kita Mengatakan soleh Soleh itu Ya soleh Yang gelap Jadi Rombongan-rombongan Dianggap soleh Padahal Ya kacau Ya dan Sampai soleh Gila Nenggap soleh Tidurung wali Iya Orang mangkat Karena saking Banyaknya orang Orang awam Iya Dan itu Kalau orang soleh Wah Saya belajar Sama Minhajul Abani Minhajul Talibin Kepada beliau Fikih Nah ini Saya ulam Waktu yang Mustajab Al-Rasulullah S.A.W. Diberikan kisi-kisi Dan hadis ini Lewatkan Imam Muslim Wah Dari Abu Musa Al-Asari Bahwa Abu Musa Al-Asari Annahu Sami'ah Rasulullah S.A.W. Yakul Apa namanya Wa'at Inna Sa'at Al-Ijaba Ma'ayna Ayyajlisa Al-Imam Wa'ila Antanqih Wa'as Salah Waktu Yang mustajabah Ialah Waktu Di antara Imam Duduk Artinya Kutbah Kedua Kedua Sampai Selesainya Salat Jumat Tapi sayang Di waktu itu Mesti enak-enak Keduru Assalamualaikum Warahmatullahi Waisylam Jumat Lentungan Batin Gak apa-apa Tapi Langkas Kedua Biasanya Start Mulai Jumat Jumat Duduk Start Doa Jadi Jadi Dengerin Kutbah Sambil Pikir Boleh ya Gak ada Masalah Yang Bahaya Itu Kalau Bermain Ada yang Main Cincin Misalkan Itu Kalau Bahasa Mencincin Seperti Ini Termasuk Laguna Tidak Memperdulikan Masuk Sama Cekang Sama Selonjur Itu Masuk Belakang Ya Mulai Selonjur Ya Bukhari Kau Kau Jembatannya Neng Kidul Kutbah Kau Kau Ketek Rompatang Ngomong Masuk Kutbah Suyek Banget Nantel Di Luar Kalau Ketek 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 Setengah Jaman Lebih Kalau Yang Kutbah Itu Kya Dari Kau Mansur Sue Luar 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 Biasanya Terung Batang Jum'at Jum'at Rampung Wiritan Rampung Sing Madang Rampung Karena Merekomah Padahal Di Moka Lebih Bagus Sholat Yang Lama Daripada Khutbanya Memang Nanya Seperti Terkadang Seperti Itu Terkadang 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 Malam Mendoakan Orang Muslim Karena Hanya Mendoakan Orang Muslim Diangkat Wali Oleh Allah Subhanallah Allah Marham Muslim Allah Marham Muslim Allah Marham Muslim Allah Marham Muslim Allah Tuk Tiga Kali Diangkat Wali Enak Enak Bener Saya Kadang Belum Tentu Tau Diangkat Wali Orang Tersebut Kadang Wali Itu Gak Tau Buah Dirinya Wali Itu Banyak Banyak Orang Wali Tapi Dia Gak Sadar Dirinya Wali Tua Kejuali Yang Angkat Wali Kutub Itu Ya Itu Wali Wali Tingkat Dalam Bahkan Organisasi Wali Tinggi Wali Abdal Wali Abdal Wali Wali Kebelakang Kalau Wali Wali Sekedar Warga Gak Tau Kadang Dia Sama Orang Warga NU Kadang Dia Gak Sadar Bahwa Dirinya NU Tapi Amalia NU NU Bener Tau 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 Selamat Tau 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 yang mendakati wis dua latangnya ya lanjut yukumau fitnatal qabari amin amin dari Tirmidhi dari Ahmad dari Abdullah Ibn Umar Ibn Khatab Rasulullah S.A.W ma min muslimin yamutu yawmal jum'ati illa waqahu Allah ta'ala fitnatal qabri ha'adzanallahu minha ini sa'adzanallahu minha mungkin bukan Tewai Rasulullah mungkin apa Tewai mungkin masih Tewai Rasulullah S.A.W sabda bersabda sanjar tidak ada dari orang mu'min yang mati dia mati di hari jum'at kecuali Allah akan menjaga dia dari fitnah kubur amin 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 Sintan Dua Rasulullah S.A.W artinya dahsyat yang penting muslim atau yang penting muslim aman dari sekubur di malam Jum'at dalam Rasulullah kadang orang tersebut dulu apa ya semasa hidup ya kayak gitu tapi keistimewaannya tinggal di hari Jum'at banyak artinya ya kita harus notan saja selama dia orang muslim ya bahaya kita cuman Rasulullah dawuh model kaya ngenten tapi Rasulullah saya donat di no senen artinya gini artinya gini Rasulullah yang mengagumkan hari Jum'at pun saya donat di no senen agar kita juga jangan terlalu berharap mati di no Jum'at karena yang mengatakan di mati di no Jum'at tamat sok kubur pun saya donat senen agar menjaga tulada bagi orang bagi umatnya bahwa mati selama dia mu'min selama dia muslim ya apik temawan paham 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 alhamdulillah aku lahir di Jum'at akhirnya lahir di Jum'at kadang aku memujudkan aku merasakan alam dunia ini di Jum'at aku sakit aku tinggal di Jum'at nonton aku aku ngerti iya karena Nabilah Adam diciptakan oleh Allah Dino Jum'at saya donate Dino Jum'at yang bohong ya segera Jum'at mana Jum'at manis kenapa dan linting apa ini 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 paham ya Masya Allah ya muka ya muka muka kita aman dari fitnah kum amin 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 ini masih sholat Nisuh Sa'ban saya ingin menyampaikan satu doa ketika sujud Rasulullah itu ketika sholat Sa'ban atau Nisuh Sa'ban gak apa-apa kita lakukan ini doa ketika sujud ra'in Allah Allah inni a'udhu bika min ikaw bika wa syukh tika Allah la uksis sana'an alaika yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. ketika sholat disa'ban bos apal aluh mata cukup aluh man derin aluh man derin kayak cwana kan dinapi ya ya ngomor rambam amin ya sholat Apa ya, apa ya nak akan mikirkan umum Seolahnya apa, mus? Ulung 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 Bapak Masya Allah ya, hari Jumat kau yang mantap Waalaikumsalam Tandiyo telah Eh, lanjut, mus Terusnya saya mending Semangat, semangat Benar, Wata Barani Senangnya pada nomboriku ya Wata Barani Lihat saking Imam Fulbarani An Abi Sa'id An Abi Sa'id, saking Abi Sa'id Inna Allah Inna Allah Taman setuhunikus di Allah Kataba alaikum Kataba masih akan Sedan Allah alaikum Kataba wajib Akan sedan Allah alaikum Ingatai si rakabeh Al-Jum'ata Al-Jum'ata Ing Salat Jum'at Fimakami Hada Fimakami Hada Ing Dalam Tempat Bertirinya Iki Terus Fimakami Hada Fimakami Ing Dalam Maqame Inksun Hadda ya, ikilah maqam Fisa Adi Fisa Adi Ing Dalam Mongsa Inksun Hadihi Hadihi ya, ikilah sa'ah Fishehari Fishehari Lan Ing Dalam Bulan Iki Bulan Inksun Hadha Hadha ya, ikilah sa'ah Fishehari 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 Dalam Tahun Inksun Hadha Hadha ya, ikilah am Ila yawmil qiyamati Ila yawmil qiyamati Temuqatina qiyamati Ini dalil wajibnya Salat Jum'at Selain Apa Selain Ayat Quran kemarin Pun diwasakan oleh Zanjala Malibari Nata Dari Abu Sa'id Al-Hudri Bahwa Rasulullah Sallallahu wasallam Sanjang Inna Allah Kataba alaikum Al-Jum'atu Fimakami Hadha Wafi sha'ati Hadha Wafi shagri Hadha Eh, wafi sha'ati Hadhi Wafi sahri Hadha Wafi amhi Hadha Ila yawmil qiyamati Ularas Benar 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 Hati Saya Ila yawmil qiyamati Dalam bulan ini Wafi amhi Hadha Dan tahun ini Sampai Hari Qiyamati Artinya Solat Jum'at Nikum pun Pasti Allah Subhanahu wa ta'ala Ingkang wajib Ini memang Sebelum beliau Membahas Secara fikir Secara keseluruhan Mu'idhanya Beliau Menukil Hadis Hadis Rasulullah Yang terkait Kali pembahasannya Ketepatan kita Sekarang ini Membahas Salat Jum'at Maka beliau Mengeluarkan Beberapa hadis Yang terkait Kali salat Jum'at Nanti baru Fikihnya Di belakang Fikihnya Di belakang Ini jelas Selain Al-Quran Ya yualladina Amanu Ida nudiyatu Salatu Naba Ida nudiyatus Ida nudiyatus Ida nudiyat Ida nudiyat Ida nudiyat Salati Ida nudiyat Ida nudiyat Ida nudiyat Ida nudiyat Fasa'aw ila Dikirillahi Wadaru 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 Al-bay'ah Ini ku hati Al-Quran Ini ku Seles nih Pun jenandal Artinya Salat Jum'at InsyaAllah Tiang tidak akan Orang Muslim Tidak akan pernah Mentanyakan Salat Jum'at Ini ku wajib Membuat Masih semua Sepakat Salat Jum'at Itu Wajib Ini lanjut Terus 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 Luhu Apa ikilah Watak-watak Keman Samlah itu Watak Inggang sah Ini ku Samlah Makanya Sifat-sifat Tanda-tanda Ciri-ciri Rasulullah Sallallahu Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Maka dia tidak akan bisa mengumpulkan sifat-sifat baik dalam dirinya. Tidak akan mempunyai sifat-sifat yang baik. Dan dia tidak akan mendapatkan keberkahan dari apapun yang dia lakukan. Tidak mendapatkan keberkahan dari apa yang dia lakukan. Terima kasih. 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 Mal-mal jalan. Terima kasih. 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 hari ini kami berpulisinya, kita harus berjumpa ini berapa mandi? Jumat ini bersih, jelas bersih, bersih bersih, bersih wadah insya Allah, aljut mas karyapa? karyapa coba? karyapa coba? maka sih kenapa? walaburika lahu fi umuriya terus? walaburaka walaburaka lahu fi amriyi walaburaka lahu walaburaka lahu orang yang meninggalkan sholat Jumat tanpa utur sholat itu orang dihitung sholat paham ya? sholatnya gak dihitung sholat dan hajinya pun tidak dihitung haji, karena gak haji ngapain dia belan-belain haji tapi dia meninggalkan Jumat dia apa namanya walaburaka lahu dan kebaikannya gak dihitung karena kewajiban yang dia tinggal tinggalkan pokok utama ini dilakukan ini bukan berarti orang shodakah karena meninggalkan sholat Jumat walau alam ini maksudnya kemana-mana Rasulullah cuma sebagian makannya sebagian ulam mengatakan orang meninggalkan sholat Jumat tanpa adanya utur dengan kesengajaan memang itu bisa menjadikan orang-orang sebut keluar dari agama Islam sehingga walaikum salam haji sholat jelitul lintun ini keempatan sana kok telat kalau lagi tiga kali ya satu artis lagi mus kalau itu dikursi biasanya gani gak pertanyaan lagi sengaja gak ambako makanya iya peduli baru kasih jihadis Alhamdulillah terima kasih sayang wabudaud wabudaud walhaakim walhaakim antarik ibn sihab jangan tarik ibn sihab aljumat ala jumat ala jumat walechip wojegipun kan wajip Alakulli muslimina ingataya saban-saban wang muslim. Fi jamaatin. Fi jamaatin ing dalam jamaah. Illa ala arbaatin. Illa ala arbaatin kejoboh ingataya wang papat. Abdin mamlukin. Sisi abdin mamlukin rupane budak kanggen miliki. Awim raatin. Awim raatin otawang watan. Awsobiin. Awsobiin otawbocaciliki. Awmaridin. Awmaridin. Awto bongkang meriam. Kenapa? Salat jumat daratariq ibn sihab. Belum riwayatkan bahwa. Al jumatuh hakun wajibun ala kulli muslimina illa ala arbaatin. Salat jumat wajib. Wajib bagi setiap orang muslim kecuali atas empat orang. Siapa? Si jambdin mamlukin budak. Gak wajib jumatan. Al jumatuh hakun wajibun ala kulli muslimina ala kulli muslimin fi jamaatin illa ala arbaatin. Salat jumat wajib didirikan atas setiap orang muslim. Wajib didirikan secara berjamaah. Makanya dalam salat jumat imam wajib niat jadi imam. Kalau selain salat jamaat, selain salat jumat, imam niat menjadi imam hukumnya sunnah orang wajib. Namun ketika hari jumat wajib imamnya niat menjadi imam. Karena apa? Karena salat jumat wajib dilakukan secara berjamaah. Salat jumat wajib setiap orang muslim kecuali empat budak, yang kedua perempuan, yang ketiga sahabi, anak kecil, yang keempat marit orang yang sakit. Orang yang sakit. Selain ini wajib jumat. Kalau memang ngantuk, yang ngantuknya luar biasa, itu memang jadi udur selat jumat. Hujan-hujan yang betul-betul deras, udur selat jumat. Jumat itu udur-betul deras. Kapan? Cara apa? Saya nggak akan membahas tentang barometer udur-betul deras ya. Kalau sampah ngantuk-ngantuk. Kalau orang tebal sih itu. Barometernya jelas, ukurannya jelas secara ulam afiki. Krimis dah kalau mau apa-apa. Anak badai, jalan. Anak badai, jalan-jalan, udur-betul deras lah. Anak payung. Orang barometernya enak aku, orang tebas. Enggak, nanti sejaman lihat kalau ingin secara lengkap, ya kita kaji itu. Nanti ada apa kan, Sayyid Umar bin Ahmad, Sayyid Ahmad, As-Zadir al-Alawi dalam kitab yukudun nafis. Bahas itu secara lengkap. Untuk-untuknya Jumat, hujan. Ketika kita punya payung, wajib Jumatan apa enggak. Hujan, anak bayung, wajib Jumat apa enggak. Ternyata oleh-olah. Enggak bahas lagi. Enggak sampai ngenteng. Kapan-kapan, bahan. Enggak bahas, enggak bahas. Enggak bahas, benar ngenteng. Enggak bahas, karena prakara seperti ini enggak saya sampaikan. Pelit kalau ingin membelapakan kejang ini. Enggak ngerti. Enggak ngerti lo sampai nanu hutan. Enggak ngerti lo diakali. Enggak, ya orang lah. Kapan-kapan. Selama isi iman yang mantep kalau sampai akan. Enggak bahas, yang gue gampang. Pun cekap lah ya. Iya, iya. Kalau madem syafi'i itu empat-empat bulu. Iya, ada masalah. Tapi gini, sempat lakukan itu mengikuti madem imam Abu Hanifah. Cuma ngerti-ngerti lah, kalau ini sholat duhur. Sholat menih ya. Iya. Ini enggak ngerti, butuh anak kecil. Anak kecil ini ngganggau. Tidak gue, ngerti-ngerti. Kalau itu enggak. Eh, jadi enggak ada. Jadi ini nasihatku. Silahkan kamu laksanakan sholat jumpa. tapi setelah sholat Jum'at sholat duhur sholat duhur itu serius karena untuk ngati-ngati memang ada kembali ya 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 sebetulnya memang Mabu Hanifah memang lebih ringan dalam babakan ini ternyata sebagai ulama kita tanah jawa lebih respon pendapat sholat Jum'at lebih respect dengan pendapat Mabu Hanifah ya masa di tengah pedalaman mau mendirikan sholat Jum'at nunggu buang akeh ribet makanya lebih enaknya orang papa dirikan orang papa dirikan sholat Jum'at tapi tak ada tawadur Kalimantan iya tapi nunggu buang tawadur waktu 40 tapi 20 wadul tetap tak perempuan itu tidak wajib Jum'atan cuma mengesahkan Jum'at apa enggak dia mengesahkan Jum'at apa enggak pertanyaan pertanyaan kesana jadi dalam babakan sholat Jum'at itu mencintai 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 mengesahkan sholat Jum'at bentar bentar keterapan wajib iya keterapan wajib bahkan sunah ya enggak boton boton sunah Jum'at boton sunah Jum'at enggak wajib juga enggak sunah kalau sing enggak wajib Jum'atan kayak contohnya nombor sing enggak wajib Jum'atan tapi sah enak-enak enak wajib Jum'atan tapi tidak mengesahkan sholat Jum'at contohnya nombor dia wajib Jum'atan tapi dia hadir ada dan tidak adanya tidak mempengaruhi saya sholat Jum'at artinya kalau 40 orang dengan ini maka sholat Jum'atnya enggak sah siapa itu? musafir musafir atau orang mukim lombor itu orang wajib Jum'atan wajib Jum'atan jasar hukum asal musafir orang yang mukim kayak santri kayak ini kayak Dhani modok nang alfala kemarin dia wajib Jum'atan tapi enggak mengesahkan sholat Jum'at ya makanya kita membawa takbir yang ada di keri wakaknya santri ya tapi ngari ya kita membawa tentang lara-laranya maka saya kalau saya ngeliatan kabar anginnya di luar yang di luar di luar yang menurut saya dia membawa telur dan takbir yang berwarna urusannya ini kan kabar angin Oh kabar angin Orang yang urusan itu Padahal Rempuan itu memang gak wajah Jumatan Tapi memang mengusahkan sholat Jumatan Jangan tinggal di dalam kitabuh cair ini Tapi memang kulit Karena pernah masing Ya, dari apa sih ya Terakhir yang suka apa Apa dipacapain gue ya Murasa ya, habis kesel Jam sepuluh ya Sebelum saya Ada pertanyaan lagi nih Kalau anak-anak kecil Kalau khemat saya Itu tetep lah kita bawa ke sholat Jumatan Yang terpenting Dia sudah mulai nalar Kalau belum nalar jangan Yang mulai nalar Kena 7-7-8 tahun lah ya Mulai nalar Kalau masih di bawah 3 tahun Itu gak diribet Pelayun mbak Pelayun ya nangis Tapi kalau udah nalar Bawak Karena itu mendidik Yang penting dijaga Atau dikumpul Sejilis-jilis Tapi belum ada orang-orang Kalau saya ingetin Yang ayah Malah ramahnya kadang Anong sholat Berlaku Jumat-jumat 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 Peran aku mesin Seperti gue Seperti Jumat yang Kalau doses Allah Aku baru Dari Pelayun Ini Jadi Allah Melu Tapi Aku Yang Pada sana Dari Pelajun habi Hanif kalau wajibnya apa-apa akan haber masalahnya nanti-nanti sama mana yang singgara iya itu yang seperti itu